Marcial Peak 3559. Tanpa berkata-kata, saya menemukan bahwa BAP kemarin telah diblokir. Saya akan meminta editor untuk memperbaikinya ketika mereka kembali bekerja. Ketika yang ke-edip promosikan ke alam kaisar kelas 3, roh ilahinya mengalami peningkatan yang eksplosif, tetapi dibandingkan dengan situasi saat ini, peningkatan itu bukanlah apa-apa. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia menerobos penghalang terakhir dengan New Rooming, dia akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Meskipun ini tidak terduga, itu juga masuk akal. Perawan Ki seorang wanita yang telah berhasil berkultivasi umumnya mengandung kekuatan aneh, dan semakin kuat wanita itu, semakin besar kekuatan ini secara alami. Ada banyak seni rahasia di dunia ini yang menggunakan kekuatan ini untuk berkultivasi, tetapi teknik petik yang semacam ini umumnya sangat jahat, dan wanita yang dipetik sebagai tungku budidaya umumnya memiliki akhir yang sangat menyedihkan. Seni penyatuan gembira Yin Yang yang dikembangkan oleh Yang Kai dan Su yang mirip dengan ini, tetapi seni penyatuan gembira bukanlah teknik pemetikan sederhana, tetapi seni kultivasi ganda. Selama kultivasi ganda, kedua belah pihak dapat memperoleh beberapa manfaat dari tubuh pihak lain, jadi sampai batas tertentu, seni penyatuan kegembiraan Yin Yang adalah seni kultivasi ganda ortodoks, bukan teknik jahat. Yuru Ming adalah orang suci iblis, jadi Qi dan Yin Qi-nya sangat menakutkan. Ketika dia menerobos penghalang terakhir, Yin Qi yang dia kumpulkan di tubuhnya sepanjang hidupnya dilepaskan, dan diterima oleh Yang Kai, menyebabkan roh ilahi mengalami pertumbuhan yang sangat mengejutkan. Ini mungkin terkait dengan asal iblis Yuru Ming, jadi manfaat yang dibawa Qi dan Yin Qi-nya ke Yang Kai bukanlah fisik, tetapi roh ilahi. Laut pengetahuan terus berkembang, tetapi Yang Kai tidak merasakan ketidaknyamanan. Bisikan seperti mimpi terus bergema di telinganya, memungkinkan pikirannya untuk mendapatkan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah keadaan yang sangat aneh, dan itu membuat Yang Kai merasakan semacam nostalgia, dan dia berharap bisa terus seperti ini sampai akhir zaman. Namun, selalu ada akhir dari segalanya. Ketika laut pengetahuan telah berkembang menjadi lebih dari tiga kali ukuran aslinya, kekuatan yang diperoleh dari tubuh Yuru Ming secara bertahap dicerna, dan gumaman itu berangsur-angsur meredah. Karena Dewa Pemanasan Lian, roh ilahi Yang Kai selalu lebih tinggi dari wilayahnya sendiri. Ketika dia dipromosikan menjadi kaisar kelas tiga, Yang Kai merasa bahwa meskipun kultifasi roh ilahinya sedikit lebih rendah dari setengah orang suci, itu masih lebih unggul dari kaisar kelas tiga biasa atau raja iblis peringkat tinggi. Pada saat ini, ekspansi tiga kali lipat telah memungkinkan dia untuk meninggalkan semua raja setengah suci dalam debu. Di dunia ini, hanya Dimensein dan kaisar agung yang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan roh ilahi. Pertumbuhan gila dari kekuatan roh ilahi membuat persepsinya tentang sekelilingnya lebih tajam, dan dia merasakan semacam keheranan seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Saat dia sedang memeriksa tubuhnya dengan penuh minat, dia tiba-tiba mendengar rangan lembut. Baru saat itulah Yang Kai kembali sadar. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat Yuru Ming menatapnya dengan beberapa kepahitan yang tersembunyi. Wajahnya penuh rasa malu dan marah, dan ada bekas air mata di sudut matanya. Ketika mata mereka bertemu, Yuru Ming mengalihkan pandangannya, menggigit bibir merahnya, dan mencubit pinggang Yang Kai. Yang Kai mendesis dan membungkuk untuk mencium noda air mata di sudut matanya. Yang Kai mulai berlari dengan lembut. Pada saat ini, yang menekannya bukanlah salah satu dari 12 Raja Iblis Sein yang tinggi dan perkasa, tetapi seorang wanita yang baru saja mengalami kerusakan seks untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan Yang Kai, yang telah berada di medan perang untuk waktu yang lama, bagaimana bisa Yuru Ming, kuncup halus ini, dibandingkan. Dia benar-benar tersiksa sampai berada di antara hidup dan mati. Dia tidak meninggalkan kamarnya selama 3 hari 3 malam, yang sangat tidak masuk akal. Tidak sampai 3 hari kemudian Yang Kai perlahan membuka matanya di ruangan tertentu yang dipenuhi dengan suasana dekaden. Rambut Yuru Ming berserakan di lengannya saat dia berbaring di dadanya. Dia seperti anak kucing yang telah menemukan posisi paling nyaman untuk dirinya sendiri. Napasnya stabil, dan dia masih tertidur lelap. Untuk dimensein, ini adalah hal yang sangat langkah. Pada tingkat kultifasinya, dia pada dasarnya tidak bisa tidur atau beristirahat. Namun, 3 hari 3 malam pemanjaan masih membuatnya merasa lelah. Itu bahkan lebih melelahkan daripada melawan Raja Iblis Saint. Tangan besarnya dengan lembut membelai punggungnya yang mulus. Ada lengkungan yang menggetarkan jiwa di antara punggung dan pantatnya yang gagah. Yang Kai menahan dorongan di dalam hatinya dan diam-diam menarik salah satu tangannya dari bawah Yuru Ming. Setelah merapikan dirinya, Yang Kai berjalan keluar dari kamar dan ke halaman. Ada jembatan kecil di atas air yang mengalir di halaman, bebatuan, dan beberapa pohon buah yang tidak dikenal. Pada saat ini, itu adalah waktu bagi mereka untuk mekar. Bunga merah muda kecil tergantung di cabang, menawan dan menyenangkan. Yang Kai berdiri di bawah pohon dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan lingluh. Dia benar-benar berhasil. Yuru Ming sebenarnya tidak menghentikannya. Bahkan setelah tiga hari tiga malam absurditas, Yang Kai masih tidak berani percaya bahwa dia benar-benar telah menembus garis pertahanan terakhir Yuru Ming dan benar-benar mendudukinya. Kata-kata Bei Limo dan Ming Yue sebelumnya membuatnya agak waspada terhadap Yuru Ming. Kali ini, itu bisa dianggap sebagai ujian. Jika Yuru Ming masih menolaknya, maka dia benar-benar harus merencanakan dengan hati-hati di masa depan. Dia tidak pernah berpikir bahwa prosesnya benar-benar akan berjalan begitu lancar. Mungkinkah Bei Limo dan Ming Yue keduanya salah? Seorang wanita yang bersedia berhubungan seks dengannya untuk pertama kalinya, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa wanita ini tidak memiliki keraguan tentang dia. Kalau tidak, mengapa dia menganggap keperawanannya sebagai lelucon? Sebaliknya, yang mengejutkan Yang Kai adalah sikapnya saat itu benar-benar pantang menyerah. Ini tidak mungkin terjadi di masa lalu. Biasanya, selama Yuru Ming menunjukkan sedikit perlawanan, dia tidak akan memaksanya. Namun, tiga hari yang lalu, pikirannya saat itu adalah memilikinya atau berpisah dengannya. Tidak ada kemungkinan ketiga, tampaknya setelah memasuki keadaan iblis, temperamennya memang sedikit berubah. Untungnya, efeknya tidak terlalu besar, jika tidak, Yang Kai merasa bahwa dia akan menjadi orang yang berbeda. C. Suara ringan terdengar, diikuti oleh suara halus yang memasuki telinga Yang Kai, pergi ke neraka. Sebuah kitajam menyerang dari belakang. Yang Kai dengan cepat berbalik dan menjepit jari-jarinya di depannya. Sebuah pedang berkilau terjepit di antara kedua jarinya, hanya berjarak tiga inci dari matanya. Pemilik pedang mencoba menariknya kembali beberapa kali, tetapi tidak dapat mengambil kembali senjatanya. Dia mengertakkan gigi, membuang pedang, dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Yang Kai. Ki Kaisar melonjak, dan aroma memenuhi udara, membingungkan pikiran orang. Yang Kai merasa bahwa apa yang datang ke arahnya bukanlah telapak tangan giyok, tetapi bunga yang mekar, indah tak tertandingi, ingin menelannya. Yang Kai menegakkan tubuhnya dan bergegas kejangkauan serangan lawan. Ini membuat lawan ketakutan. Terperangkap lengah, Yang Kai meraihki iblis dan mengguncangnya, langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Melihat wanita di depannya, Yang Kai menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik setelah mengambil kesempatan Kaisar Agung. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang melompat keluar dan membuat masalah baginya adalah Si King. Pada saat ini, mata indah Si King merah. Dia menatap Yang Kai dengan kebencian. Dia selalu pemalu, tapi sekarang, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Pedangnya dicabut, pergelangan tangannya dicengkeram, dan dia tidak bisa menggunakan Ki Kaisarnya. Si King tidak bisa melepaskan cengkeraman Yang Kai, tetapi dia tidak ragu untuk menggunakan tangannya yang lain untuk meninju dada Yang Kai. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Yang Kai menatapnya dengan tenang dan membiarkannya meninju dadanya. Namun, dia tidak bisa menggunakan Ki Kaisarnya, jadi pukulannya tidak berbeda dengan menggaruk gatal. Setelah beberapa saat, Yang Kai membuka mulutnya dan bertanya, Mengapa kamu ingin membunuhku? Si King menatapnya dengan marah dan berkata, Kamu membunuh Kaisar Agung. Aku ingin membalas dendam Kaisar Besar. Bagaimana kamu tahu bahwa aku membunuh Kaisar Agung? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Yang Kai menurunkan matanya dan berkata dengan ringan, Apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Apa yang saya lihat adalah bahwa Anda membunuh Kaisar Agung. Li Si King tiba-tiba menangis. Air mata mengalir di wajahnya, dan aura pembunuhnya langsung menghilang. Dengan mata merah, dia bertanya, Mengapa kamu membunuhnya? Kenapa? Tinjunya sudah kehilangan semua kekuatannya. Jika seseorang yang tidak tahu lebih baik melihat ini, Mereka mungkin akan berpikir bahwa mereka sedang menggoda. Yang Kai terdiam. Mengapa dia membunuh Kaisar Agung? Jika dia tahu bahwa orang yang dia serang adalah Ming Yue, Dia tidak akan begitu tegas. Sayangnya, Ming Yue sudah meninggal, Jadi tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Reaksi Si King normal. Siapapun yang melihat adegan ini di batas bintang Pasti ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam Ming Yue. Belum lagi, Si King adalah murid Kaisar Agung. Dia harus memiliki lebih banyak tanggung jawab dan kesadaran daripada rata-rata orang. Yang Kai tidak bisa menyalahkannya, dan dia tidak akan menyalahkannya. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah dan tidak mampu melindungi Ming Yue. Kelainan dengan cepat menarik perhatian Lau Ke dan yang lainnya. Mereka semua menatap mereka dengan mata lebar. Boya sepertinya memahami sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Si King masih menangis. Yang Kai mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Dia memegangi tubuhnya dan melambai pada Boya. Dia memerintahkan, bawa dia ke bawah. Boya diam-diam mengambil si King yang tidak sadar, menggendongnya di pinggang, dan dengan cepat menghilang. Memubarkan. Yang Kai melambaikan tangannya dan berjalan menuju kamarnya. Dia mendorong pintu dan berjalan masuk. Dia melihat Yuruming berbaring di tempat tidur, tangannya yang seperti batu giok menopang pipinya. Dia memiliki ekspresi malas di wajahnya. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, hanya lapisan tipis kain kasa yang menutupi tubuhnya. Tubuhnya yang indah samar-samar terlihat, membuat darah seseorang mendidih. Mata mereka bertemu. Yuruming tersenyum dan berkata, Dia ingin membunuhmu. Apakah kamu akan membiarkan dia pergi begitu saja? Apa gunanya bertengkar dengannya? Mata Yang Kai menjelajahi tubuh Yuruming. Saat dia berbicara, dia naik ke tempat tidur dan berbaring di belakang Yuruming. Dia memegang pinggangnya dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk membelainya. Yuruming meraih tangan nakal itu dan berkata dengan cemberut, Berhenti, aku tidak tahan lagi. Yang Kai menutup telinga padanya. Dia meniup ke telinganya dan melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia menutupi payudaranya yang penuh dan lembut dan menggosoknya dengan penuh semangat. Dia terkekeh dan berkata, Kamu adalah orang suci iblis. Pemulihanmu seharusnya tidak seburuk ini, kan? Apa yang kamu inginkan? Yuruming tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia menutup matanya sedikit dan mengiringkan kepalanya ke belakang. Aku akan membuat masalah. Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia menggigit bahunya, menyebabkan Yuruming mengerang pelan.